Intro Pemirsa Ayo Hidup Sehat, makanan pedas memang bisa menarik perhatian para pencinta kuliner, terutama bagi Anda yang memang suka dengan beragam olahan masakan yang pedas. Tak hanya di Indonesia saja, kini kuliner dengan cita rasa pedas sudah mendunia di berbagai negara Asia, seperti Korea hingga Amerika Serikat. Namun masyarakat Indonesia sangat akrab pada makanan dengan tingkatan pedas sesuai level kemampuan Anda. Makanan pedas juga terbukti membuat nafsu makan Anda akan semakin bertambah. Benar tidak ya pemirsa? Nah bagi Anda pemirsa hidup sehat yang suka makanan dengan cita rasa pedas, bisa coba tantang perutmu dengan makanan terpedas di dunia berikut ini. Mau tahu apa saja jenis makanannya? Simak yuk, 6 fakta makanan terpedas di dunia. Di urutan ke-enam, masakan khas Cina yaitu lobak lada Sichuan. Makanan asal negara tirai bambu ini juga terkenal dengan tingkat kepedasan yang tak kalah rasanya. Salat yang disajikan segar memiliki cita rasa yang sedikit masam, dengan kerenyahan yang berasal dari lobak. Tapi pemirsa, tak hanya itu saja. Taukah Anda bahwa makanan ini dimasak dari lobak yang dicampur lada Sichuan, lalu ditambah dengan cabai bird's eye? Rasa pedas dari keduanya mampu membakar lidah Anda pemirsa. Di urutan ke-5, ada makanan asal negeri ginseng yaitu Korea Selatan. Negara yang terkenal dengan makanan kimchi ini masuk dalam daftar makanan terpedas di dunia. Penduduk asli Korea sangat menyukai kimchi, sehingga menjadi makanan yang wajib ada di atas meja saat Anda makan di restoran Korea. Kimchi merupakan hasil fermentasi dari acar kubis yang direndam dengan berbagai bahan masakan, terutama bubuk cabai. Nah pemirsa ayo hidup sehat, maka tak heran ya jika rasa kimchi bisa terasa pedas saat Anda menyantapnya. Di urutan ke-4, masakan asal negeri India. Negara yang kaya akan bumbu rempah masakan ini memiliki satu jenis masakan yang terkenal akan tingkat kepedasannya. Vindalo namanya. Makanan ini terbuat dari rempah-rempah serta cabai kering. Sebelum dimasak, biasanya penduduk India selalu merendam daging ayam bersama bumbu rempah dan cabai agar rasa pedas merasuk hingga ke tulangnya. Anda berani coba? Di urutan ke-3, negara Karibia tak hanya memiliki wisata bahari yang mempesona saja, tetapi juga memiliki menu masakan yang tak kalah pedasnya, yang dikenal dengan nama jerk chicken. Masakan asal Karibia ini memang suka merepotkan penikmatnya lantaran rasa pedas yang ada pada ayam tersebut. Jerk chicken terbuat dari beberapa bumbu rempah disertai cabai scotch bonnet yang merupakan cabai terpedas di dunia. Di urutan ke-2, ada masakan asal Amerika Serikat yang dikenal dengan nama suicide chicken. Dari namanya saja, yang memiliki arti bunuh diri ini merupakan jenis makanan yang berasal dari potongan ayam, lalu kemudian diolah dengan saus pedas yang terbuat dari tobasko, potongan cabai kering, serta cabai segar yang digoreng hingga kering. Nah pemirsa, kebayang tidak rasa pedas masakan yang satu ini? Pemirsa hidup sehat, inilah jenis masakan yang berada di urutan pertama. Sempat terlintas tidak di pikiran Anda bahwa jenis masakan Indonesia akan masuk ke daftar ini? Eits, jangan pesimis dulu ya pemirsa hidup sehat. Di urutan ini, ternyata salah satu sambal uleg asal Indonesia masuk dalam kategori makanan terpedas di dunia. Sambal uleg yang sudah menjadi menu harian masyarakat Indonesia memang terbuat dari cabai rawit, maupun cabai merah yang cukup banyak, sehingga menghasilkan rasa pedas yang nendang di mulut. Maka tak heran banyak orang di dunia mengakui cita rasa sambal uleg menjadi masakan terpedas nomor satu. Itulah tadi, kilasan masakan pedas di dunia versi Ayo Hidup Sehat. Indonesia juara! Pedas banget ya, selain kemarin itu kita adalah dibanggakan dengan atlet kita yang menjuarai, dari lomba lari yaitu membanggakan sekali dan ternyata Indonesia juga juara akan masakan pedas, luar biasa. Pedasnya sampai membuat, benar-benar abis ini kita disiapkan makanan ini nanti setelah acara ini. Sabarnya dokter-abis ini ujian. Kita sedang bersama dengan dokter Asep Saiful, seorang dokter spesialisnya ke dalam, konsultan lambung dan pencernaan. Selamat siang. Selamat siang dok. Nah dok, ini yang berkembang di masyarakat juga nih katanya kalau misalnya kita kebanyakan makan pedas, ini menyebabkan nyeri lambung dan perut jadi nyeri dok, ini mitos atau fakta? Iya, ini fakta. Oke. Karena memang ukuran, terutama pada ukurannya, pada makan cabai itu ada satu ukuran. Kalau ukurannya biasa-biasa aja tidak akan bikin sakit. Tapi kalau sudah berlebih, dia akan bikin sakit. Oke. Jadi jangan catatan berarti ya? Iya, jangan catatan. Kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Oke, kebanyakan tuh biasa-biasa aja itu tuh kan bagi setiap orang pasti beda-beda nih dok. Ini kira-kira sebanyak apa nih dok? Kalau mau lihat kebanyakan, kalau kita makan cabai, keringatnya banyak. Itu udah kebanyakan. Artinya pedasnya udah mulai hot di mulut kita sampai mengeluarkan keringat kita itu berarti udah kebanyakan. Oke, tapi kalau misalnya orang emah tuh katanya kan dilarang untuk konsumsi makanan yang pedas. Itu sama sekali atau gimana? Itu mitos atau fakta dong? Iya, itu fakta. Jadi kalau orang sudah ketahuan bahwa dia sakit emah, sebaiknya tidak makan cabai. Karena kalau cabai itu akan lebih mempercepat rasa sakitnya pada orang yang sakit emah. Oke, apa nih dok ada mungkin? Yang mitos itu, cabai menyebabkan sakit emah. Itu baru mitos. Oke. Jadi kalau dia sudah kena sakit emah, dia sebaiknya tidak makan cabai. Tapi kalau orang sehat-sehat saja gitu, biasa-biasa aja. Boleh kali dok dikit-dikit, katanya gitu. Ini orang-orang suka ngomong gitu. Boleh kali dikit-dikit kali. Ya karena ada orang udah tahu sakit emah, masih aja pingin. Tampaknya kalau ngeliat orang makan kayak tadi tuh. Waduh, sampai keringet dingin. Ada caranya begitu, ada caranya. Gimana caranya dok? Caranya, periksa dulu endoskopi. Oh gitu? Jadi kayak care dulu ya? Ketelan bahwa lambungnya ada luka atau tidak. Kalau tidak luka, oke, dikit-dikit bisa. Jadi kalau misalkan memang gak ada lecet atau luka dari pemerintahan teropong khusus itu, gak apa-apa berarti sebenarnya ya, dikit-dikit gitu ya dari catatan. Oke, nah kalau ada yang punya keluhan kayak gitu, mungkin harus hati-hati ya. Oke, nah ini berikutnya nih katanya nih dok, keseringan makan makan pedas itu dapat mendapatkan insomnia. Ini lucu tapi gak apa-apa. Apa hubungannya nih? Iya. Mama, terutama kalau makan, ini fakta. Ini fakta. Fakta? Fakta. Oh, kenapa dok? Oleh karena itu jangan makan pedas di waktu malam hari. Kalau kita mau makan pedas pagi hari, siang hari masih bisa. Tapi kalau malam hari makan pedas itu akan mengakibatkan sulit untuk tidur karena akan terjadi high metabolism pada tubuh kita. Metabolism yang ada meningkat tadi tuh. Sehingga orang akan lebih waspada. Berarti yang siang-siang suka ngantuk tuh kalau lagi kerja, boleh tuh makan yang pedas-pedas. Betul sekali, betul. Tapi bener, aku punya teman ya, memang dia suka nyetir kan ngantuk tuh kalau siang-siang. Nah dia bilang dia selalu bawa cabai-cabai kecil, nah dia gigitin dikit-dikit biar gak ngantuk. Itu betul sekali, betul. Itu bener ya. Oke, ini fakta untuk mengatasi kebosanan pada kemacetan di Jakarta misalnya. Dan ini ada nih, katanya Presiden Amerika itu suka makan makanan pedas loh. Siapa aja sih sebenarnya Presidennya? Kita simak dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, makanan pedas ternyata tidak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia saja. Namun tahukah Anda kalau para petinggi di gedung putih Washington DC ternyata juga gemar mengkonsumsi makanan pedas. Berikut ini adalah beberapa Presiden yang suka mengkonsumsi makanan pedas. George W. Bush ternyata gemar mengkonsumsi makanan pedas. Di mana pada hari Minggu pagi, makanan favoritnya adalah Hufo Sranchiros, yaitu makanan khas Meksiko yang terdiri dari tortilla jagung disiram kacang-kacangan, alpukat, saus tomat, dan terakhir telur ceplok dengan tambahan cabai pedas. Makanan ini ia santap sebelum pergi ke gereja. Presiden Amerika ke-39, Jimmy Carter juga gemar mengkonsumsi makanan dengan level pedas. Ia membawa makanan favoritnya dari Sotern ke gedung putih saat ia menjabat sebagai Presiden. Dalam berbagai kesempatan saat barbecue di akhir pekan, ia minta agar disajikan hidangan favoritnya, yaitu iga pedas. Bill Clinton juga gemar mengkonsumsi makanan dengan tema pedas. Salah satu makanan yang menjadi favorit Presiden Amerika ke-42 ini adalah tacos, yaitu makanan khas Meksiko. Terima kasih. Terima kasih. Orang-orang pintar suka pedas, nah itu tuh katanya tadi ya. Dan kalau kayak Barack Obama mungkin udah pernah tinggal di Jakarta, jadi mungkin dia udah pernah makan basol dan gak bisa melupakan itu dengan cabai-cabai yang pedas-pedas itu ya. Iya, iya, iya. Dr. Sila, kita punya, ada, kita tanggung-tanggung berikutnya nih, apa aja? Iya, katanya kalau misalnya makan makanan pedas ini terlalu sering, bisa kita jadi kena kanker usus, dok. Ini mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Iya, jadi tidak ada bahwa dari pedasnya cabai itu bisa mengakibatkan kanker usus. Gak ada hubungannya ya dok ya? Walaupun cabai itu bisa mengakibatkan radang pada usus karena iritasi, tapi itu tidak mengakibatkan kanker usus. Nah tadi gimana kalau tadi orang suka makan cabainya aja, gak pakai yang lain-lain gitu misalnya? Iya, itu jauh pada orang-orang yang sakit mah itu sangat berbahaya. Jadi jangan sebenarnya ya? Jadi sebaiknya kalau orang sakit mah dia ingin makan rasa pedas, sebaiknya makan dicampur dengan makanan. Jadi cabainya itu dicampur dengan nasi misalkan atau dengan apa. Dengan tahu gitu misalnya ya? Iya, dengan tahu misalnya ya. Waduh, enak banget. Aduh, dibayangin aja udah. Jadi gak konsentrasi sekarang nih. Tapi makanya makan tahu pakai cabai ya, bukan cabai pakai tahu. Oh iya, kebalik itu. Bener. Nah berikutnya lagi nih, makan makanan pedas katanya itu bisa menyebabkan radang tenggorokan. Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos ini. Malah beberapa tempat untuk menyembuhkan sakit radang tenggorokan itu pakai cabai. Jadi pakai kumur-kumur cabai. Kumur-kumur air cabai. Iya, kumur-kumur pakai air cabai. Sabe langis dong itu kayak kali ya. Perih memang, gak sedikit perih. Tapi itu akan menyembuhkan faringitis. Oke, ini terakhir nih dok. Mungkin ada tips-tips nih supaya masyarakat bisa tetap mengkonsumsi cabai. Tapi untuk tidak membahayakan pencernaan ataupun kesehatannya. Gimana dok? Jadi yang pertama, kenali dulu kita. Diri kita, saya sakitnya apa gitu. Kalau kita akan yang paling sering adalah sakit emah. Jadi kalau kita sakit emah, jangan sekali-kali menggunakan cabai. Hanya cabai dimakan seperti itu. Tapi baik kita makan yang sudah berbentuk seperti sajian, sudah jadi sambal. Kemudian dimakannya juga dengan makanan yang lain, dengan makan nasi atau makan yang kita inginkan. Jadi jangan hanya cabai. Dan jangan malam juga ya dok ya. Betul, jangan malam terkadang tidur. Jangan-jangan sampai kena mata ya cabainya. Oke, terima kasih dokter Asep. Sudah sangat menyenangkan bagi orang-orang yang suka cabai seperti kita-kita ini. Terima kasih. Terima kasih.